Menembak merupakan salah satu cara untuk melatih konsentrasi dan fokus. Seperti berikut ini kita akan melihat cerita melukis bidikan dari Kompol Legokardo Sitinjak, Komandan Batalion A Pelopor Satbrimob Dajambi. Bertandang ke Batalion A Pelopor Satbrimob Dajambi, Cik TV langsung disambut oleh Komandan Batalion Kompol Legokardo Sitinjak. Bukan untuk ikut atel bersama, melainkan melihat segudang prestasi melukis bidikan dari Kompol Legokardo Sitinjak. Ya, menembak. Salah satu bagian dari olah ketenangan dan konsentrasi serta fokus, seperti yang dijelaskan Kompol Legokardo Sitinjak, saat GM JTV Edo Lipaputra bertandang ke Markas Batalion A Pelopor Satbrimob Dajambi. Jadi olahraga menembak yang pasti adalah konsentrasi. Ya, konsentrasi antara pikiran, perasaan, dan gerakan kita. Ya, ini kalau tidak bisa disatukan, ya tidak akan bisa meraih bidikan yang tepat. Ia cukup berpengalaman dalam melepaskan butir amunisi peluru ke arah target bidikan. Sebab selain itu merupakan makanan sehari-hari, beliau saat berlatih dan melatih personilnya juga disebabkan ia kerap menjuarai ajang kompetisi menembak. Untuk latihan menembak ini sendiri, yang wajib itu per semester. Setahun itu ada dua kali. Jadi semua anggota kita libatkan untuk menembak. Wajib untuk menembak laras panjang dan laras pendek. Kemudian, ipen-ipen tertentu ada misalnya pemot, atau ada undangan untuk lombang menembak. Kita persiapkan upgrade kita. Ini prestasinya sudah kita lihat. Dari nilai-nilai pada saat semester itu, yang nilainya tinggi, kita rekrut. Kurang lebih mungkin 10 orang yang terbaik. Kita rekrut dan kita latihkan intensif. Tak segampang yang dilihat sepertinya tepat untuk disematkan dalam permulaan menembak. Selain membutuhkan konsentrasi, juga butuh ketenangan. Sebab jika tidak, bidikan yang telah ditetapkan akan meleset. Kepada Jet TV, kompol Lego Situnjak menerangkan bahwa lapangan tembak batalion pelopor asat primob dajambi ini juga terbuka untuk umum yang ingin berlatih menembak. Dengan ada beberapa kategori, yakni lapangan jarak tembak 80 meter dan 25 meter, baik untuk laras panjang maupun laras pendek. Sekarang yang di luar, orang yang tadi pengen bergabung menembak di tempat kita ini. Ada lapangan pendek, jarak 25 meter, kemudian lapangan panjang bersama ini, sekira 30 meter, bisa untuk melaksanakan menembak panjang ataupun sniper. Jadi lengkap di sini. Jua yang sehat, kita yang sehat, bangkit oleh JTV! Tim Liputan JTV melaporkan